ini silahkan masnya kalau mau mencoba ya coba temen-temen kita kasih saus kita pakai saus cabai ini tahu saya pakai tahu kuning untuk satu bungkusnya isinya lima pis harganya ini satu bungkus Rp2.000 jadi untuk dua bungkus harganya Rp4.000 ini mau langsung saya hancurkan jadi tahunya sudah dicuci terlebih dahulu kita hancurkan aja diremas-remas seperti ini kalau tahu putih bisa enggak mbak bisa tahu kuning tahu putih bisa setelah tahu hancur kemudian ini mau saya tambahkan satu butir telur untuk telurnya ini saya pakai satu butir kemudian ini ada sosis saya gunakan dua batang sosis yang sudah dipotong-potong kecil dadu sayurnya disini saya pakai wortel dan daun bawang untuk wortelnya saya gunakan satu batang wortel daun bawang daun bawang besar dan saya tambahkan terigu ini tepung terigunya saya gunakan 4 sendok makan kemudian tepung tapioca 2 sendok makan dan untuk bumbunya disini saya gunakan garam halus untuk garamnya saya gunakan satu sendok teh lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh ini ada bumbu kaldu saya gunakan rasa sapi kurang lebih satu sendok teh sasa atau mecin cukup setengah sendok teh saja kemudian ini mau saya aduk kembali kita lihat teksturnya dulu mas kalau teksturnya itu agak keras bisa dikasih air tapi kalau udah lembek saya tidak perlu kasih air jadi setelah membentuk adonan seperti ini sudah nge-set nah ini tinggal kita bentuk bulatan dan mau saya kasih taburan dan mie yang dihancurkan selanjutnya ini mie yang sudah saya hancurkan saya tuangkan ini gunanya untuk dibalurin untuk baluran jadi ntar adonan tahunya itu mau saya bentuk bulat-bulat kemudian mau saya balurin mie nah untuk ukurannya ini pakai sendok makan kita gunakan 1 sendok makan kita bentuk bulat agak ditekan-tekan nah kita belurin ke mie seperti ini nah biar mie nya nempel juga sama agak ditekan-tekan hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini nah ini tinggal saya simpan seperti ini nah kita lakukan lagi untuk caranya kita ambil 1 sendok makan kemudian kita bentuk bulat-bulat agak ditekan-tekan nah kita belurin pakai mie jadi ntar itu rasanya ada crispy lembut gurih terus jadi satu ini kita tekan-tekan jadi biar ngunci ya mbak iya jadi nge-set ini kalau untuk model udah kayak gini berapaan ini model kayak gini Rp60.000 udah bisa jualan mas makanya ini selagi masih ada peluang ya kita lanjut aja selanjutnya langsung kita goreng tidak usah menunggu minyaknya terlalu panas biar mie nya ini tidak cepat gosong ini kalau sampai matang pengurangannya berapa menit mbak cukup lima menit saja sudah matang terus dikawai kepala lagi biar biar lebih kunci gitu ya Iya ini langsung kita balik kalau dibawahnya udah agak kering iya jadi matangnya itu luar dalam apinya juga sedeng saja jangan terlalu besar nah ini mau saya ganti dengan capitan ini langsung kita bolak-balik sehari bisa nyampe 150 piece 150 biji Iya dengan model tadi berapa dengan model itu kalau 150 kita bisa nyampe Rp70.000 kalau habis 150 nya modelnya sampai Rp70.000 iya jadi separuh dari modelnya Mas ini udah mengeluarkan aroma gurih ini tandanya udah hampir matang warnanya itu juga udah mau kecoklatan semua nih kalau udah kering nih berarti udah matang iya sampai warnanya itu kecoklatan merata kalau sudah kering dan kecoklatan warnanya merata seperti ini tandanya sudah matang tinggal kita angkat jadi saat mengangkat itu kita usahakan matikan kompor terlebih terlebih dahulu agar yang terakhir diangkat tidak gosong kalau ini ngakaknya satu-satu ya Mbak? iya yang bikin anak-anak pada bulak-balik bulak-balik beli lagi ini dari segi mie sama telur sama isiannya gitu ya iya apalagi ada sosisnya itu favorit maksudnya ini silahkan masnya kalau mau mencoba ya coba temen-temen kita kasih saus kita pakai saus apaan Mbak? kita pakai saus cabai ya temen-temen temen-temen kita coba ya bismillah minyak kriuk sosisnya berasa flornya juga berasa ini enak sekali temen-temen selamat menikmati